Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara, para pecinta ilmu yang berbahagia. Dulu, di masa Rasulullah sallallahu alihi wa sallam, ada salah seorang hamba Allah di negeri Yaman. Seorang pemuda yang soleh. Yang namanya terkenal di langit. Meskipun di lingkungannya dia biasa-biasa saja. Dialah Wes Alkorni. Seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Suatu hari ibunya bilang kepada Wes Wes tahun ini ibu pengen perihaji. Saat-saat Wes mendengarnya kaget. tapi dia berusaha menenangkan dirinya. Ia bu, siap. Maka Wes berpikir apa yang harus dilakukan mengingat jarak yang harus ditempuhnya mencapai ribuan kilometer. Sementara keuangan perbakaran tidak tidak dia punyai. Saudara-saudara sekalian berpikir cerdas akhirnya Wes membeli seekor anak lembu yang tiap hari digendongnya dipanggul naik gunung-turung gunung setiap hari sambil berlari berhari-hari setiap hari latihan demikian. Kenapa? Supaya otot kakinya kuat dan besar karena akan mengendong ibunya menuju ribuan kilometer. Oleh orang sekelilingnya Wes dikatakan sebagai orang yang kurang waras karena mengendong lembu naik turung gunung setiap hari. Saudara-saudara sekalian sekian bulan musim haji tiba maka anak lembu dijualnya dan uangnya dibagikan kepada fakir miskin di lingkungan sekelilingnya dan Wes pergi dengan bekal takwa kepada Allah SWT menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah jaraknya lebih dari seribu kilometer teriknya panas matahari tandusnya gurun pasir dia jalan dengan semangat karena akan membawa ibunya dalam rangka menulai kini padang haji saudara-saudara sekalian sampainya di Mekah langsung memakai ibadah haji dan setelah tahu beberapa kali Wes berdoa kepada Allah Ya Allah ampunlah ibuku ampunlah kesalahan ibuku ampunlah dosa-dosa ibuku Wes kenapa nak kamu hanya berdoa untuk ibu untuk diriku bagaimana ibu untuk diriku cukuplah rindu ibuku Wes adalah seorang pemuda yang saat berbatu pada ibunya sampai-sampai Rasulullah s.a.w. memberitakan Umar wahai Umar jika kamu bertemu dengan Uwais mintalah doa darinya sekali berumar min khotol oleh Rasulullah diperintahkan agar minta doa dari Uwais Sementara Uwais pemuda yang tidak terkenal yang tidak terpandang dan tampak biasa-biasa saja namun menjadi sangat terkenal di penghuni langit apa yang terjadi pada Uwais luar biasa saudara seorang ibu yang selalu mendidiknya merawatnya menjadikan anaknya soleh dan doanya selalu menyertai anaknya bagaimana di era sekarang seorang ibu orang tua menyekolahkan dari tingkat dasar-sangat perbuatan tinggi bagi anak mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi seorang pejabat atau menjadi seorang alim banyak sekali kejadian orang tua tidak mendapatkan perhatian yang layak dari anaknya ketika anaknya sukses sekolah sukses bekerja mendapatkan pendudukan yang bagus kadang-kadang anak melupakan ibunya tidak merawat ibunya ketika mau menafkahi ibunya dia harus sembunyi-sembunyi jangan sampai ketahuan istrinya ambil kata ketahuan dia pun segera minta istri pada istrinya seorang anak yang demikian saudara adalah anak yang tidak baik dan istrinya termasuk orang yang tidak mendukung dalam hal kebaikan seharusnya seorang istri harus berterima kasih kepada mertuanya Alhamdulillah engkau telah melahirkan seorang laki-laki yang sekarang menjadi suamiku melindungiku menyayangiku dan menjadi nafkah untukku seharusnya demikian saudara sehingga istri mendukung ketika suaminya memberikan nafkah pada ibunya pada orang tuanya bukan sebaliknya harus minta izin harus sembunyi-sembunyi ingatlah saudara wahai anak laki-laki surgamu ada di bawah ridha ibumu wahai istri surgamu ada di bawah ridha suamimu saudara-saudara sekalian apa yang terjadi sekarang ini saudara ketika anaknya sukses irian untuk merawat ibunya katanya yang pertama kamu saja yang merawat ibu saya sibuk banget anak yang kedua kamu saja yang merawat ibu rumahnya saya sempit anak yang ketiga kakak aja saya anaknya banyak sehingga rumahnya gak menampung ibu terus irian akhirnya punya kesimpulan kalau begitu yuk ibu kita taruh di pati jompo ibu sedih ingin menikmati sisa hidupnya memandang anak cucunya melihat anak-anaknya yang sukses namun apa yang terjadi dia harus bertemu dengan nenek-nenek aki-aki yang sama-sama tua di pati jompo seorang anak yang berhasil dididik adalah dia sukses dunianya dan juga mampu merawat ibunya dengan baik bakti pada ibunya bakti pada orang tuanya adalah dambaan orang tua ketika diusia senja namun jika gagal maka siap-siaplah anak akan meletakkan anda ketika anda mengabaikan pendidikan agama rumus saudara berbaktilah kehadir pada orang tua kalian kata Rasulullah miscaya anak-anakmu akan berbakti padamu hukum kausalitas sebab akibat akan terjadi jika kita baik sama orang tua kita berbakti pada ibu bapak kita miscaya anak-anak kita pun akan berbakti pada kita itulah yang kita dambahkan di saat usia kita senja mudah-mudahan kisah ini ada manfaatnya bila hitaufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh